Pemirsa warga di pesisir pantai Kabupaten Rembang, Jawa Tengah memiliki tradisi yang unik. Meski sudah memiliki rumah, namun warga lebih memilih tinggal di gubuk yang berada di tepi pantai. Tidur beralaskan pasir, dia kini dapat menangkal berpakaimacan penyakit. Kasrin beserta keluarga memilih tinggal di sebuah gubuk yang berada di tepi pantai. Beralaskan pasir pantai putih yang sudah diayak atau disaring terlebih dahulu, Kasrin lebih memilih tidurnya di atas pasir dibandingkan di kasur yang empuk. Ya, warga pesisir pantai Belandok, Desa Pelawangan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini memiliki kebiasaan yang unik. Meski sudah memiliki rumah layak kuni beserta perabotan yang modern, namun Kasrin beserta warga lainnya lebih memilih tinggal di sini. Bukan tanpa alasan, hal ini merupakan sebuah tradisi sejak puluhan tahun dan diakini bisa menangkal berbagai macam penyakit. Di percaya sama warga sini sudah bisa menghilangkan penyakit. Kasurnya tidak terpakai. Kasurnya tidak terpakai. Di rumah ada kasur tapi tidak pernah dipakai. Namun, kasurnya enak ini, enak pasirnya. Setiap hari. Malam juga tidur. Iya, malam tidur di sini. Siangnya di sini, malamnya di sini. Gatal dah, Bu? Enggak, udah biasa. Bangunan gubuk beralaskan pasir ini dikenal dengan nama kerompok. Dulu keberadaan kerompok di pesisir pantai Belandok ini jumlahnya ratusan. Namun seiring perkembangan zaman, jumlahnya terus berkurang, tinggal tiga bangunan kerompok. Terlepas dari berbagai kasiat yang dipercaya masyarakat, pasir telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga desa Pelawangan, Keragan, Rembang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Harry Purnomo, melaporkan.